Intro Hamin satu jelang pernikahan Atta Halilintar dan Titania Aureli Hermansyah sejumlah persiapan telah rampung diselesaikan mulai gaun, kesiapan gedung, hingga makanan yang akan disajikan kelak di hari akad nikah dan syukuran atau pesta di malam harinya Akad nikah dan pesta yang rencananya dihelat di Hotel Bintang 5 Kawasan Jakarta Pusat ini akan mengusung tema adat Minang dalam prosesi akad dan konsep gaun internasional saat pesta di malam harinya Kamu duduk kan gimana? Saya lebih deg-degar, jadi makin kesini aja makin stres Mata saya udah gak... Menurut aku ini rotinya lembut banget Enak Oke, ini apa mas Henggi? Salmon Injar Salmon Injar Jadi makanan selanjutnya ada Salmon Injar Ini kok Salmonnya dalam tempat bekel? Oh, lucu kan tak? Ini bukan gitu ya? Ini jadi pilih Pokoknya bendok intinya Coba Tante sama Om silahkan dicobain Tante ini ada dua nih Tante Satu yang marinit Ini yang ini Kalo baunya smel Smel Wow Ini banyak mayonaise-nya guys Aku ikutin Tante deh kalo ini Oh jangan gitu dong Karena aku gak... Kalo yang... Salmon gak suka? Enggak Kalo makanan luar-luar gini Sukanya makanan pada Iya Itu apa? Oke ini adalah Tunggu aku liat dulu penuhnya Marinated Cure Salmon Citrus Herb Melody Lemon Dressing Boleh kamu mau milih yang mana? Emang ada berapa pilihan? Nanti saya liat satu lagi Pumpkin pake smoke duck Itu juga enak Oh Hmm Pilihannya berbahaya Pumpkin Gak suka sama sekali banget itu pumpkin Nah ini ada dua pilihan Kok sama Ariel selalu dikasih pilihan berbeda ya? Hewankan coffee sharing Oh sharing istri Oh aku sama Ampok Nur juga beda Wuuuuh Lala Jadi ini namanya shop pumpkin ya mas? Iya Shop pumpkin Jadi... Jadi yang di Aurel ini adalah shop pumpkin Bukan shop Soup 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 Pumpkin soup Pumpkin soup Aku sependapat juga sama Aurel Baunya Baunya ini menggoda banget Ini yang kita aduk guys Wuuuuh Ini juga enak juga sih Ini juga enak juga sih Oh udah cobain Kita denger dulu dia pemainnya apa Dia otaknya tuh gak pernah berbentuk ya Cuma kalo aku tetep harus ada makan nasi padangnya Sebenernya nasi padangnya ntar lagi keluar Ini ya Dagingnya ini tapi pakenya mash potato Potong jadi potong Penampilan oke ya Ini oke banget Ini ada menu padangnya ini buat akat ya mas bro ya Buat akat Tapi abang lagi request supaya ada juga ya Untuk di acara malam Tamat-tamat Aurel dan Ata tak hanya memastikan kesiapan gedung hingga tes food terhadap beberapa makanan yang akan disajikan Rupanya setelah sebelumnya sempat mendatangi dokter kandungan ditemani calon suaminya beberapa waktu lalu Aurel juga kembali menjalani konsultasi kandungan ditemani ibu sambungnya Ashanti Keinginan kuat untuk punya anak kembar dan anak banyak saat menikah nanti Membuat Aurel ekstra memeriksakan potensi kandungannya Kembar berapa kak? Kembar 2 Bun dan 3 Akhirnya kembar 3 Kayaknya 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 7 Oke Paling banyak kembar 3 3 Jadi Semilah Semilah Dan kalau anaknya kembar 2 lah insya Allah ya 3 sih kayaknya juga Iya Gak 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 Oke nanti di cek aja Dok Terus yang mau aku tanya Ini kan mereka pengen banget anak kembar nih dok Itu dari sekarang vitaminnya dan lain-lain dokter udah bisa kasih belum Karena kan Lusani udah kenikah nih Hmm Mudah mulai belum ya dok? Ya bisa sih mulai minum Cuman yang ini ya Yang tadi saya sudah sebutkan Ini kristanya kita mesti benahin dulu Kalau nggak bahaya ya? Bukan benah ya Dia akan menghambat pelepasan sel telur Oh Mentara Ashanti yang sebelumnya santer dikabarkan kembali terpuruk kondisi tubuhnya Akibat penyakit autoimunnya kambuh Kemarin menjalani pemeriksaan tim dokter pribadi Untuk memastikan kondisinya fit saat akad dan pesta nanti Keletihan mempersiapkan akad dan pesta sang anak disinyalir membuat kondisi badan Ashanti rapuh Namun beruntung setelah menjalani cek medis kondisi Ashanti kini sudah pulih Memang nggak tau kenapa mungkin karena sibuk kecapek Abis selesai pas ke covid Terus juga aku kan ngurusin pernikahan Juga banyak dibawa lang sadar kita ada stress dan lain-lain Padahal sih nggak ada pikiran cuma kayak mungkin dibawa lang sadar ya Terus kayak banyak banget kegiatan gitu pas ke covid Jadinya langsung kerja langsung ngurus ini langsung ngurus itu kan Jadi kayak aku kaget banget Ternyata hasil hormonal aku jelek Tiroid aku jelek, autoimun aku kambuh Pengantalan darahku hampir 2000 Itu kata dokter parah-parah semua Hasilnya mungkin juga ada pengaruh dari pas ke covid kemarin Jadi aku ke dokter kegu itu untuk mengerjakan hormonal aku Imbalance hormonal aku karena hormon aku terganggu Jadi kayak susah-suka tidur Suka kayak korang depresi dan lain-lain Terus yang metabolisme aku juga nggak bagus itu disebabkan oleh imbalance hormonal Nah itu orang-orang mungkin buat kalian yang Mungkin perempuan, laki-laki juga Karena itu juga bisa berhubungan dengan banyak hal gitu nakal Bener-bener hitam gue harus mau lihat Ini ngapainnya apa? Nggak, nggak Gitu doang? Barusan alhamdulillah udah keluar banyak Cuman itu dipaksa keluarnya karena penyumbatannya sangat tinggi Dia kentol, mungkin efek dari makanan bisa aja Dia kata-kata ada ubat-ubatan Ini juga alhamdulillah keluar Cuman nggak nempak keluarnya Karena kentol Tapi juga jangan pesimis Dengan sedikit juga keluar Alhamdulillah toksin-raksin semua udah keluar Bapak Aji ini kan Bapak Aji Bapak Aji bentar Karena mereka ketakutan banget Dan akhirnya mereka ngakuin Nah itu bagus banget kan terapi Di Islam ada juga terapi-terapi kayak Apa namanya Riz yang di kot-kot Di bakap Ini pembuluh daranya tetepnya rake Nggak percaya darah aku Rake tok Ibu rambut Ini tok Ini tok Bisa pakai alat gitu ya? Harus ini nggak omok Nih, ini omoknya Budes-budes nih Aku masih gede Udah parah banget kemarin Jadi itu lebih ke terapi Buat sel-selku dibenerin lagi gitu Karena itu harus dilakukan kemarin Karena kalau nggak dilakukan juga bahaya buat aku Wih, hal-hal buat masak Tadi Suti juga sakit tadi nggak merasa Tadi nggak merasa Kau orang paling susah Kau orang paling susah Kau orang paling susah Nggak ada pembuluhnya Nggak ada pembuluhnya Asyanti sendiri memang sudah lama mengidap penyakit autoimun Bahkan sempat mengalami drop Hingga harus dirawat di rumah sakit Keluarga seolah menjadi kekuatan Asyanti Untuk bangkit dari deraan penyakit Apalagi jelang hari bahagia Aurel Ia dan Anang akan tetap berdiri mendampingi Hingga buah hatinya sampai ke pelaminan Dulu takut banget Dulu tuh kayak Ya aku takut kalau mati nanti gimana ya gitu Ngalin anak Terus nanti aku hidup sama siapa di sana Kalau sekarang jujur memang aku nggak takut Bukan karena sombong ya Karena aku udah Dulu kan pernah kena radang selaput otak Alhamdulillah sembuh Sekarang kena begini lagi Dan pas aku lihat Katanya memang nggak bisa disembuhkan Aku jadi berpikir Oh kita hidup Jadi banyak Banyak kayak Pasti banyak mendengarkan Nasehat-nasehat dari orang yang lebih ngerti Kesiapan gaun dan tetek bengek Seperti administrasi nikah Hingga mendapuk penghulu dan wali nikah Telah disiapkan Anang Hermansyah Apalagi di angkat nikah kelak Akan ada tausia untuk kedua membelai Ada khusunya Ada romantisnya Ada sadunya Dan kita ketawa-ketawanya Komplet lah Ini rangkaian yang sempurna Yang bagus Si Raman pada intinya Minta restu dan izin setara itu dari orang tua Hari ini pengajian untuk pembekalan mereka Dengan diharapkan besok pas si Jakoblo Semuanya akan berjalan dengan lancar dan lemah Melihat Aurel kalau akan berada muda Saya tadi mengatakan Bukan masalah nikah muda atau nikah tua Yang masalah itu ketika kamu salah Milih pasangan Milih pasangan yang salah Dan saya yakin kedua pasangan ini luar biasa Lihat dia menyebutkan nama saya Itu saya udah terima kasih Saya disertakan selalu dalam kehidupan dia Ikut berperan ya Semaksimal mungkin dilibatkan Kalau memang dilibatkan Dan Alhamdulillah Suami saya juga mendoakan Buat acara ini Supaya lancar dan sukses Sementara ibu kandung Aurel Kris Dayanti Juga sudah menjalani proses fitting busana Di momen akad nikah nanti Seperti biasa KD mempercayakan sepenuhnya Pada sahabatnya Desainer kenamaan Ana Avanti Iya sama bunda Ana semua Nanti urusin Iya bunda Uni udah urus-urus bajunya juga Iya Iya Artinya saya kan datangnya sendiri ya Memang ada kakak dan mama saya Cuma memang kami menyesuaikan Dengan tone warna yang sudah ditentukan Jadi memang kita gak bisa Kembaran sarimbit gitu Apalagi saya kan memang suami Lagi terkenal Dan di Timor Leste Jadi memang kehadiran saya sendiri Jadi pastinya Ya pastinya saya Gak bisa sarimbit gitu Karena memang Sudah di Dicanangkan warna yang dituju Dan saya menyesuaikan Tengah 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 Menem veil Gak Gak Gak